Desa Gelagang Desa Gelagang merupakan salah satu desa budaya yang berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo. Desa Gelagang memiliki luas wilayah 603,94 hektare, terdiri dari sembilan padukuan, yang berbatasan dengan Desa Kadilangukidul, Kebon Rejo dan Kalidengan di sebelah utara, Desa Karanganyar dan Karangwuni di sebelah timur, Semudera Indonesia di sebelah selatan, serta Desa Palihan di sebelah barat. Masyarakat Desa Gelagang memiliki kebudayaan yang masih dilestarikan hingga kini. Salah satu kebudayaan yang ada yakni jenis upacara adat dan tradisi, seperti merti desa, nyateran, miwitan, labuhan, ruatan bumi atau bersih dusun, suran, baritan, dan sebagainya. Sedangkan upacara daur hidup yang ada meliputi mitoni, berokohan, selapanan, tedasiti, kitan, tetesan, lenggah yasinan, dan berbagai upacara daur hidup lain. Desa Gelagang masih menjunjung tinggi nilai kesenian, seni pertunjukan yang masih rutin dilaksanakan antara lain, jadilan, karawitan, ketopra, mocopat, selawatan, hadroh dan rebana, maupun aneka kesenian lain. Anak-anak maupun orang dewasa yang ada di desa gelagang masih memainkan permainan tradisional seperti diakon, ikerang, pendek, inkling, gundu, gambaran, dan beberapa permainan lain. Berbagai makanan khas desa gelagang yang dibuat oleh masyarakat antara lain, sengkolon, rempaya undur-undur, rempaya udang, hasil olahan ikan laut atau seafood, cilok ikan laut, geplek, maupun aneka kuliner lain. Masyarakat desa gelagang mampu mengolah potensi alam menjadi sebuah kreativitas dengan berbagai kerajinan seperti sablon kaos, kayu, bambu, batu mulia atau akik, kerajinan tangan mainan anak, topi, selendang, dan lainnya. Di desa gelagang terdapat situs peninggalan warisan budaya berupa situs Tupasidora Jo, Prasasti Pesanggerahan KGPAA Pakualam 10 Gelagang, Buk Belanda, Rumah-rumah Joglu, Rumah-rumah Limasan, dan Batu Lumpang yang masih terawat keberadaannya. Cerita rakyat yang berkembang dari generasi ke generasi desa gelagang antara lain, cerita tentang terjadinya nama desa gelagang, cerita situs Tupasidora Jo, cerita legenda pantai selatan, cerita Prasasti Pesanggerahan KGPAA Pakualam 5 Gelagang, dan cerita Buk Belanda. Dengan segala potensinya, desa gelagang kian meneguhkan diri menjadi desa budaya yang kian diminati dari waktu ke waktu oleh wisatawan. Salam Budaya, Pesati Budayaku.